Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kota Semarang dan Keluarga besar Tidak lupa kepada para bapak profesor, bapak dokter dan semua cendikiawan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pondok Pesantren telah ikut mengukir sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pondok Pesantren telah ikut serta sumbangannya di dalam membuat membidani lahirnya bangsa Indonesia ini dengan dipelopori oleh tokoh ulama-ulamanya yang kemudian menjadi landasan negara kita menjadi konstitusi bagi negara kita. Tetapi di samping itu saya mengajak khususnya kepada para pengasuh untuk mari kita mengevaluasi untuk muhasabah keberadaan kita sekarang ini. Bagaimana posisi pesantren, posisi santri pada saat ini di tengah-tengah masyarakat yang sudah serba maju di dalam semua bidang. Apakah keberadaan kita masih dapat kita andalkan atau masih banyak bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat semua akan kita ketemukan kekurangan dan kelebihannya. Dan kemudian untuk hari-hari berikutnya, untuk saat-saat berikutnya tentunya kita mesti menata kembali supaya keberadaan kita itu menjadi eksis bermanfaat berkah sebagaimana keberadaan pesantren pada era para sesepuh-sepuh kita. Hadirin Rahimahkumullah dalam situasi yang serba sulit kita tebak situasi yang penuh dengan teka-teki ini benar-benar membutuhkan kecermatan dan kewaspadaan kita. Berbagai isu, berbagai fitnah datang kepada kita khususnya para jam'iyah, nandatul ulama. Kita mesti harus pandai menyaring kita mesti harus pandai mengambil kesimpulan yang semuanya itu nanti untuk bahan kita bebenah diri bagaimana kita ke depan santri ini tetap eksis, tetap maju santri ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berbagai masalah masalah yang berkaitan dengan sosial, keagamaan, masalah politik mencuat sedemikian kerasnya yang baru-baru ini bahkan sekarang masih hangat-hangatnya adalah isu yang berkaitan dengan masalah Sarah yang berkaitan dengan masalah Ras kita menjadi risih, kita menjadi bingung para Bapak Doktor, Bapak Profesor ayat yang kita baca di dalam Al-Quran yang tentunya Al-Quran itu merupakan landasan dan perdoman kita bersama satu contoh ayat yang baru saja saya baca tadi bila dikumandangkan dalam kondisi seperti ini mereka akan mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat Sarah kalau kita dengan ayat latat takhidul yahuda sejenis ayat itu sejenis ini dianggap sebagai ayat-ayat yang mengandung Sarah saya kira sepertiga dari Al-Quran itu akan hilang maka kita perlu mencermati apakah benar saya kira di dalam ayat ini sudah jelas hitobnya kepada ya ayuhalladina aman kepada orang-orang yang beriman bukan kepada kelompok lain sehingga ayat ini jelas menuju mukhotobnya kepada kepada komunitas umat Islam itu sendiri maka menurut saya justru orang yang mempersoalkan ayat ini ketika dibaca itulah orang-orang yang akan menatapkan antara ras, antara agama bagi kita ayat-ayat seperti itu seperti di ayat di dalam kalimat ikhlas kulhwallahu ahad katakan bahwa Allah itu satu ketika kita mengatakan Allah itu satu apakah disana berarti kita menantang yang mengatakan bahwa Allah itu ada dua Allah itu ada tiga dan seterusnya tentunya tidak nah kita jangan sampai terjebak di dalam satu perdebatan kalau kita tidak arif dan bijaksana justru kita akan membuat diri kita sendiri terpuruk dan akan membuat ayat-ayat itu tidak lagi menjadi ayat yang sangat mulia bagi kita saatnya banyak fitnah saatnya banyak isu maka kita para santri di dalam mengetahui mana yang benar kita harus kembali kepada materi dari kebenaran itu sendiri sebagai maulama kita menganjurkan i'rifil haqqa minal haqqa wala ta'rifil haqqa minal rijal ketahui lah barang yang hak itu dari materi haknya jangan kita ketahui barang hak itu dari jari-jari katanya katanya sungguh dalam kondisi menyebarnya berita-berita fisik berita-berita bohong ini nanti kita akan terjebak sendiri di dalam satu kesulitan di dalam satu kesalahan yang sebenarnya itu tidak kita kehendaki hadirin rahimahkumullah terutama anak-anakku para santri saatnya kita mesti harus prehatin saatnya kita harus mawas diri saatnya kita harus mengerti dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita butuhkan jelas bahwa sumber agama kita adalah Quran dan hadis subhanallah saya tidak usah banyak komentar seperti apa Quran dan hadis itu seperti apa sifat kafah universitas salnya dan validitasnya kelewesannya dan akan hidup terus untuk sepanjang zaman ini adalah sesuatu yang perlu kita gagas kenapa sekarang justru banyak hal-hal yang tampak kesan awalnya itu bertatapan dengan Al-Quran apakah Quran ini sudah mulai basi Quran ini sudah tidak lagi relevan kita harus bisa menerjemahkan dengan bahasa yang bagus Quran ini muatannya banyak kalimat-kalimat yang tidak soreh kalimat-kalimat yang majas kalimat-kalimat yang kinaya yang istiarah karena kalimat-kalimat yang soreh itu tidak akan memuat arti yang sangat banyak sehingga demikian ketika kita memahami Al-Quran maka pemahaman kita pengetahuan kita harus lengkap karakter kita malakah kita terhadap ilmu-ilmu Al-Quran itu harus lengkap tidak boleh kita murati dengan sepotong-sepotong dengan serampangan hanya dengan kita mampu berbahasa Arab begitu saja kemudian kita lantas mengobral kepinteran kita menafsirkan Al-Quran kalau itu yang terjadi maka saya yakin akan terjadi paham yang simpang siur perlu diketahui para santri rahimakumullah wanafa'anakumullah biulumikum bahwa di dalam konflik konflik internal maupun eksternal sementara itu tidak ada yang mengatas namakan agama coba kita tilih konflik eksternal antara umat Islam dan umat-umat kafir yang lain tidak ada yang semata-mata mengatas namakan agama semua terjadi karena pengkhianatan semua terjadi karena pelecehan terhadap agama itu sendiri kita ingat pada saat perang badar kenapa rasulullah sampai memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencegat kabilah pedagang dari sam yang dipimpin oleh Abu Sufyan secara lahirnya itu adalah perbuatan yang kecil kalau kita hanya melihat sepintas itu kita akan kaget betapa sadisnya umat Islam pada waktu itu tetapi setelah kita lihat sebab apa terjadi ternyata kita memang butuh suatu kekhawatatan butuh suatu keberanian sebab hak milik para kaum hajir yang ditinggal di Mekah akan diambil kembali oleh para pemiliknya dirampas oleh kaum kures yang ada di Mekah kemudian Rasulullah mengambil tindakan untuk membalas agar kita punya kekuatan untuk meyakinkan kepada mereka kita tidak bisa dibuat main-main maka dilakukan itu kemudian berlanjut dengan perang badar para Bapak Kiai perang Bani Kuwait terjadi yang tampak begitu sadis dilakukan oleh umat Islam pembantian terhadap orang Yahudi karena ada penyelewengan karena ada pengingkaran janji ketika akan menghadapi perang Uhud sudah berjanji kalau orang-orang Yahudi tidak akan membantu orang kafir tapi ternyata itu dilakukan oleh mereka sehingga ditindak oleh Rasulullah s.a.w. kemudian dalam sebuah peperangan yang besar yang saya lupa yang pada waktu itu kaum Nasrani di Roma mengumpulkan kekuatan besar untuk menyerang Madinah secara mendadak kemudian Rasulullah mendengar berita itu dan Rasulullah mempersiapkan sahabatnya untuk mendahului mereka bertindak sebelum kita didahului jadi apa yang kita lakukan itu tidak ada atas nama antara agama dan agama karena Islam mengajarkan selagi mereka baik dengan kita tidak menyinggung kita tidak melecehkan kita kita harus hormat pada kita kepada mereka sebagai ukhwah basyariah kita sebagai ukhwah syabiyah kita nah hadirin rahimahkumullah para santri yang saya meliakan subhanallah banyaknya masalah masalah yang berkembang banyaknya tekanan tekanan yang terus mendesak kepada kita menuntut menuntut supaya segera berpikir cerdas untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi secara Qur'ani sekali lagi ini tidak cukup hanya dengan kita memahami Al-Quran secara lahdiah secara terjamah maaf para saudara-saudara saya orang-orang nanhatul lama ketika kita sekarang sedang mencemoh orang-orang yang mengartikan Al-Quran dengan caranya sendiri dengan hanya modal terjemah pada suatu saat nanti kalau generasi kita kita tidak siapkan untuk memahami Al-Quran kita akan terlibat pula dalam masalah itu mereka mengerti Al-Quran jauh-jauh kita datangi kita ingin mengadakan diskusi perbandingan disanya hanya dijawab saya di dalam menerjemah dari dalam menafsirkan Al-Quran dengan bermodal terjemah ini saja subhanallah sekali lagi kalau kita tidak mempersiapkan untuk itu dalam sistem pendidikan kita ini tidak ada perhatian khusus kepada masalah tafak covidin semuanya menuju kepada lehal 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 yang nantinya bisa untuk jaminan kita masa depan untuk pekerjaan dan sebagainya sementara khusus tafak covidin tidak diperhatikan saya tidak mengerti seperti apa jadinya kita nanti terutama nahdlatul ulama' nanti oleh karena saya usulkan kepada nahdlatul ulama' tidaklah ada suatu lembaga yang khusus lembaga itu adalah tafak covidin tidak perlu orang banyak tapi kita garap dengan matang kita persiapkan anak itu upomo zaman dulu itu menjadi para mustahidin ini harus dan ini sangat mendesak menurut kami kalau tidak kita akan sama dengan mereka karena kita juga tidak paham seperti mereka dan kita akan mengartikan Quran sembarangan juga seperti mereka santri-santri inilah yang sangat saya tekankan yang saya peringatkan kepada santri-santri di dalam kita memperingati hari santri yang kedua ini marilah keberadaan kita kita simak kembali seperti apa dan kenapa para masyayah kita dulu-dulu mendapatkan sambutan segar di masyarakat kenapa bisa berperan dengan optimal di dalam berkiprahnya pada masyarakat ya karena sekali lagi beliau-beliau muncai keistimewaan mempunyai kepiawian di dalam agamanya itu sendiri di dalam persoalan tafakku fidin kita telah sepakat semuanya insyaallah dari MUI sepakat bahwa Pancasila itu tidak akan bisa menggantikan agama agama ya agama Pancasila ya Pancasila tetapi kita sepakat semua apa yang diatur oleh pemerintah di dalam negara Pancasila ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama saya kira begitu disini ada profesor itu tidak boleh bertatapan tapi kemudian kalau pengetahuan kita terhadap agama itu sendiri di dalam mengetafsirkan ayat-ayat itu kurang maka jelas kita akan keteter dan kita terus akan berkutat di dalam diskusi yang tidak ada jalan keluarnya hadirin rahimah saya pernah mengusulkan kepada panitia ini untuk acara ceramah hari santri itu diadakan diskusi khusus dalam ruang khusus khusus untuk para pengasuh-pengasuh pondok santren coba kita ajak bersama-sama untuk evaluasi bagaimana keberadaan para santri-santri saat sekarang ini saya khawatir kalau ini nanti kita biarkan kita tidak terasa kita hanya membongkar sejarah kebesaran kita tapi sementara kita tidak paham tentang kedodoran kita sendiri ini merupakan malapetaka di hari-hari yang akan datang hadirin hadirin rahimakumullah adhani Allah wa'iyakum ajmain tulu santri-santri kita bahkiai-bahkiai kita lengkap mereka pernah juga bermain sepak bola dengan api bermain sepak bola dengan durin bahkan dengan batu apa maksud mereka apa maksud beliau-beliau menunjukkan bahwa kami ini mampu bahwa kami ini kuat karena cita-cita angan-angan yang baik kalau tidak didukung dengan kekuatan kalau tidak didukung dengan power itu hanya merupakan wacana saja Bapak Ibu sekalian oleh karena itu perlu di dalam kita mengemban amanat Tafak Covid-in ini ada kelompok atau ada kekuatan yang tadi sebagai lambang panjeningan barbalan dengan api panjeningan barbalan dengan durin yang sudah mateng setelah pecah selesai dimakan durinnya itu semua ada lambang dan dulu pernah ditunjukkan oleh para kiai-kiai ulama-ulama kita sekali lagi karena mereka juga menunjukkan kekuatannya bahwa Islam itu kuat Islam bukan nilmah Islam berani apabila ditantang apabila difitnah namun Islam juga lembut Islam juga halus Islam juga fleksibel apabila diajak bersahabat apabila diajak bekerja sama hadirin rahimahkumullah saya tidak bisa lama bicara disini gambaran yang saya sampaikan insyaallah sudah sudah bisa mewakili mari para pengasuh podok pesantren suatu saat kita kumpul untuk memikirkan gawi kita yang sangat besar ini bagaimana anak-anak santri kita yang dulu awalnya pesantren ini didirikan adalah tafakuh fidin kenapa sekarang pesantren yang menjadi yang mengarah kepada tafakuh fidin murni sudah hilang semuanya semua sudah membaur sudah campur dengan pelajaran pelajaran yang akan membuat kabur kita untuk fokus kepada masalah-masalah din ini bukan berarti saya itu mengeci-arti kecilkan ilmu-ilmu yang lain sebab semua ilmu di dalam islam itu butuh tapi tidaklah sekali lagi tafakuh fidin itu ada fokus tersendiri ada perhatian sendiri karena inilah merupakan satu lembaga nanti yang akan betul-betul menseleksi apakah fatwa ini merupakan fatwa yang sudah sama sudah persis dengan Al-Quran apakah fatwa ini dicampuri dengan apa itu namanya makna-makna politik atau makna-makna kepentingan yang lain perlu ada lembaga itu dan itu dibutuhkan orang-orang yang memang benar-benar ngerti di dalam persoalan tafsir Al-Quran Masya Allah hadirin Rahimahumullah saya kemarin sempat menjadi sedikit bingung ketika ada orang memberikan pertanyaan entah itu siapa pernyataan bahwa tidak boleh menafsirkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang berhak menafsirkan sebagai bukti kalau kiai-kiai dulu itu habis ngaji mesti wallahu aklam Allah mahatau ya saya ngerti Allah mahatau tapi bukan berarti kata-kata Allah mahatau itu membuat kita tidak tahu karena kata aklam itu adalah merupakan isim tafdil yang artinya lebih tahu kita tetap bisa tahu walaupun sedikit bahkan kita diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita walaupun sedikit kita diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah maka tidak bisa kita bayangkan apa yang dimaksud dengan makna kata-kata itu jangan sampai para santri terjebak di dalam pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak mengerti karena karena orang itu akan rusak jika tidak bisa mengukur kemampuannya dirinya sendiri dimanapun kalau tidak paham seperti apa saya kadar saya sampai di mana kemampuan saya sampai di mana sampai akan rusak dan sampai akan terjebak di dalam ya keterpurukan oleh karena itu kita harus selalu memuas padai diri kita sendiri para santri-santri kemampuan kita dan mari kita sering adakan diskusi kita sering adakan mutola tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat untuk masa depan kita selamat para santri-santri mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kalian semuanya ilmu kalian ilmu yang bermanfaat hidup kalian berkah dimanapun berada mudah-mudahan Islam menjadi besar karena santri-santri amin amin ya rabbal alamin adhani allahu ayakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keparang dunia ya ya keparang alhamdulillahi rabbil alamin ya khairul mungzilin amin amzilna mungzala mubarakat amin wa antah khairul mungzilin amin wahyina hayatan nafi'atan mubarakat amardiyah amin ayat syahadai wassalihin ayat naman tahib baka'ah amin allahumma ya allah yassr lana mutaba'at assalihin amin 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 wa adim wa alhikna fi zumratihim amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh